Intro Amanda Manopo dan Arya Soloka dijodohkan netizen Billy Syahputra berkomentar Putus dengan Billy Syahputra Popularitas Amanda Manopo meroket Berkat sinetron ikatan cinta Saat ini Amanda Manopo adalah sosok idola ibu-ibu Pecinta sinetron tersebut Melihat kesesan Amanda Manopo saat ini Sang mantan kekasih yaitu Billy Syahputra memberikan komentar Dia menyebut sejak awal selalu memberikan dukungan buat Amanda Manopo dalam menggeluti karirnya di TV Kesibukan Amanda Manopo itu rezeki buat Amanda Gua udah bilang sama Amanda waktu bikin pilotnya ikatan cinta Awalnya gua support banget Awal bikin pilot episode pertama rip Gua antar ke puncak Cikini Taman Mini Dan lainnya gua support Billy Syahputra Kesesan Amanda Manopo saat ini disebut Billy Syahputra sebagai takdir dari sang mantan kekasih Dia pun merespons kesesan Amanda Manopo secara positif Jadi gua selalu senang dia terus percaya itu udah jalannya katanya Hingga kini masih banyak netizen yang terus mengomentari hubungan Amanda Manopo dan Billy Syahputra Tidak sedikit dari penonton ikatan cinta yang menjodohkan Amanda dengan Arya Saloka lawan mainnya di sinetron tersebut Padahal Arya Saloka sudah punya istri Billy Syahputra pun menanggapi hal ini Oh karena netizen Indonesia kan orangnya baperan Setiap orang punya alaman main misalkan suka sama itu artis Kalau netizen suka sama kita Kasanya kita dibelain seperti itu Nah mungkin Hal yang terjadi seperti itu mungkin Kata Billy Syahputra Meski kini sudah putus dengan Amanda Manopo Billy Syahputra menyebut dirinya masih berkomunikasi dengan mantan kekasihnya itu Meski dirinya tidak menjelaskan secara detail komunikasi seperti apa yang dijalinnya kini Sebelumnya Billy dan Amanda kerap menghabiskan waktu bersama Sebelum hubungan keduanya kandas sampai ramai dibahas soal perbedaan keyakinan diantara keduanya Kini Billy pun dikabarkan dekat dengan Menos Prawaswari hingga Sakman dan Hilda Fitri Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Belum menikah di usia 31 tahun Billy Syahputra yang jalinin hidup gue Presenter dan melawak Billy Syahputra menanggapi komentar perihal soal statusnya yang belum menikah Menurut Billy Syahputra, pernikahan bukanlah bicara soal usia saja Cara pemikiran orang masing-masing sih Kalau gue mengalir aja Ujar Billy Syahputra Di usia 31 tahun ini Billy Syahputra tak menampik Bahwa tak sedikit orang Yang membujuknya untuk segera menikah Namun adik mediang Olga Syahputra ini tak peduli dengan komentar banyak orang Walaupun orang mau bilang lo udah tua Harus nikah Terus ada juga yang bilang Ya itu mah hak bang Billy Pro dan kontra selalu ada Tapi ini kan yang jalinin hidup gue Ujar Billy Mantan kekasih Amanda Manupo ini menegaskan Hanya ingin menjalani apa yang terbaik untuk dirinya Jadi intinya selagi gue baik-baik aja ngejalani masih sendiri Ya gue jalanin aja Tutur Billy Syahputra Diketahui Billy Syahputra sempat menjalin hubungan Dengan beberapa artis perempuan Mulai dari Susan sama hingga yang terakhir Amanda Manupo Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru Dari channel ini Billy Syahputra sebut Ayu Ting Ting ahlinya percintaan Billy Syahputra Sempat disinggung perihal kisah asmaranya Dengan Amanda Manupo Ia justru menyebut Ayu Ting Ting ahlinya soal percintaan Kehidupan asmara Billy Syahputra Memang selalu menjadi sorotan publik Ya benar seperti itu Setelah putus dengan Amanda Manupo Kini ia sempat juga mengisukan Atau ada isu yang menggandang kekasih baru Tapi itu hanya isu Kenyatanya sampai saat ini belum ada Sempat diisukan si dekat dengan Mawas Baswari hingga Amanda Chesia Nampaknya yang isu itu tersebut Tidak terbukti adanya Billy Syahputra hingga kini masih Menyandang status jumlah Atau lajak Namun apaknya publik masih bertanya-tanya Soal kejelasan hubungannya dengan Amanda Manupo Yang masih simpang siwa Adik mendiang Olga Syahputra itu Mengatakan bahwa kisah percintaannya Memang cukup berat untuk ia jalani Hal itu bermula Saat Dari Chagur menontarkan pertanyaan Perihal kejelasan status Billy Syahputra Dan Amanda Manupo Kisah percintanya gimana sekarang Sejujurnya udah putus atau belum Karena simpang siur Tanya Dini Chagur Mendengar pertanyaan itu Billy Syahputra sempat bingung untuk menjawabnya Bukannya memberikan pengakuan yang jelas Billy justru memberikan jawaban yang semakin membuat bingung Ia tidak mau membeberkan secara pasti Soal kabar kandasnya hubungan aswara Antara dirinya dengan Amanda Manupo Pokoknya kalau ngomongin soal cinta Doain aja lah ya pak Tapi kan ini aku karena Kasus saya yang bisa dibilang berat Jawab Billy Syahputra Kendaki demikian Billy Syahputra justru Menggoda Ayu Ting Ting Dengan menyinggung soal ahli dalam percintaan Billy Syahputra merasa Ayu Ting Ting Lebih ahli dalam masalah percintaan Dibandingkan dirinya Kalau ngomongin masalah cinta Langsung saja sama dedengkotnya pak nih Ujar Billy sambil melihat ke arah Ayu Ting Ting Mendengar apa yang disampaikan Billy Syahputra ibu Nabilkis itu Langsung beri tanggapan Gue aja gagal mulu Gue lagi disuruh ngomong soal cinta Bantah Ayu Ting Ting Seperti yang diketahui Ayu Ting Ting pernah gagal dalam pernikahan pertamanya Dengan Henry Baskoro Hunderko Ia kemudian bercanda menikah kembali beberapa waktu lalu Namun justru kandas di tengah jalan Kini Ayu Ting Ting Masih menikmati kesendiriannya Sebagai single parent untuk putri sematawayangnya Bilkis Dikosipkan dekat dengan Amanda Chesia Sementara itu beberapa waktu lalu beredar isu Yang menyebutkan bahwa Billy Syahputra Tengah dekat dengan anak komedian partor Amanda Chesia Namun Amanda Chesia Anak komedian partor kini memang tengah beranjak naik Amanda Chesia menjadi salah satu artis pendatang baru Yang memiliki banyak talent dalam dunia entertain Terjun di dunia entertain Amanda Chesia sempat dikabarkan dekat dengan beberapa pesawat Salah satunya yakni Billy Syahputra Billy Syahputra sempat digosipkan memiliki kedekatan Dengan Amanda Chesia di luar keperluan pekerjaan Kendari demikian adik mendiang olga Syahputra itu buru-buru ini beri klarifikasi Saat ditanya dengan Cagur Billy mengatakan bahwa kedekatannya dengan anak komedian partor itu hanya sebatas konten belaka Kalau sama anaknya mas partor, enggak ya Tanya di Cagur pada Billy Syahputra Itu kan konten, jawab Billy Billy Syahputra juga menyampaikan bahwa kedekatannya dengan Amanda Chesia Hanya untuk seru-seruan aja Ia tegas semantah jika memiliki perasaan spesial pada Amanda Itu memang gue juga pernah cerita bahwa itu memang buat seru-seruan Hujarnya Billy Syahputra pun kemudian menceritakan awal pertama bertemu dengan Amanda Chesia Diceritakan Billy, ia bertemu Amanda pertama kali dalam acara Opera Banshava Saat itu mantan kekasih Amanda Monopo tersebut mengaku tidak tahu bahwa Amanda Chesia Adalah anak dari komedian partor Padahal saat itu Amanda Chesia datang ke Opera Banshava Cuma gue tidak tahu jika Amanda anaknya partor Sama sekali tidak tahu Weber Billy Benar-benar dari situlah keduanya akhirnya menjalin hubungan dekat Namun sementara soal pekerjaan Akhirnya keduanya memutuskan untuk membuat konten bersama di Youtube Sampai akhirnya rating kita bagus Kemudian saya punya Youtube, dia juga punya Akhirnya dibuat Bukas Billy Syahputra Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Potret Billy Syahputra tabur bunga di makam ibu Amanda Monopo Billy Syahputra terlihat di San Diego Hills saat pemakaman ibu Amanda Monopo Adik mendiang olga Syahputra tersebut tampak ikut menaburkan buku di pusaran Almarhum Dari video yang diunggah di Instagram manajer Amanda Monopo Rico Ricardo Billy tampil serba hitam dalam prosesi tersebut Ia memakai kemeja dan celana panjang hitam Serta topi masker yang senada Billy menaburkan bunga di atas pusaran ibu Amanda Monopo Didampingi oleh Rico yang juga sedang menaburkan bunga Sementara Amanda beserta ayah dan kakaknya tidak berusaha untuk tegak Di malam meninggalnya Henny Manopo Beredar foto Billy menemani Amanda Billy yang memakai kaos hitam duduk di sebelah Amanda dan ayahnya Roman Luce Sementara itu Amanda mengutarakan perasaannya usai pemakaman sang ibu bunda Walau berat Namun bintang ikatan cinta tersebut berusaha untuk tetap ikhlas Tuhan begitu sayang sama mami Yang penting saya, kakak, dan papa Sudah semang-semang mungkin untuk memberikan pertolongan supaya mami selalu bisa nemenikahnya Supaya ada disini Ya, kami sudah berusaha dan berdoa Tapi Tuhan bergendak lain Kata Amanda kepada awak media Usai acara pemakaman selesai Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you